Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di hari ini di tanggal 1 Juli 2020, kami masih tetap beribadah di rumah masing-masing dan saat ini kami akan membaca Alkitab, kuasai, kendalikan kami dengan hikmat dan roh kudusmu supaya kami memahami rencana Tuhan di setiap perjalanan hidup ini. Berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab di dalam Masmur 141 pada bagian ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ibu Bapak, Sudah Sudara, Masmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat 10 berbunyi demikian. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju padamulah. Aku berlindung, jangan campakan aku. Lindungilah aku terhadap ketupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan Alkitab terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku, Ada di luar kemampuanku, Ku beri yang diri mencarimu, Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, Mengecewakan berasaan ku, Ku menutup mata memandangku sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang menurut bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman, Berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganku, Mengalir kemana pun kau maaf, Tidak ada yang mustahil. Di matamu doa mengubah segala sesuatu. Ibu Bapak, Sudara-sudara yang terkasih di awal renungan tadi, Kita sudah mengungkapkan pujian, Satu nyanyian yang mengantar kita untuk berada dalam satu persekutuan. Bapak, Ibu Sudara-sudara, mari kita lihat Apa yang disampaikan di dalam Masmur 141 ini. Mari kita coba menggarisbawahi. Doa adalah persembahan. Beda ya? Kalau yang disebut dengan doa persembahan. Ini doa adalah persembahan ukupan dan persembahan korban. Mari Ibu Bapak perhatikan bagian ayatnya yang kedua. Di sini dikatakan, Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ibu Bapak, Sudara-sudara yang diberkati Tuhan, Persembahan ukupan dalam tradisi buat perjanjian lama sesuai dengan pengajaran Musa. Persembahan ukupan itu dibuat sedemikian rupa dari wangi-wangian. Kayu yang diceritakan di dalam kitab keluaran. Kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup masyarakat sekarang, Ada istilah yang dikenal dengan aromaterapi. Aromaterapi misalkan kayu putih. Ada banyak aromaterapi. Dan apa yang dilakukan oleh umat Allah ketika mereka datang beribadah. Semua rempah-rempah terbaik dipersembahkan untuk Tuhan. Para imam mempersembahkan yang terbaik korban ukupan kepada Tuhan. Karena tempat korban ukupan juga dibuat yang terbaik. Kalau ibu bapak membuka di dalam kitab keluaran 30 pada bagian ayat 6. Disitu diceritakan bagaimana Musa dan orang-orang Israel mempersiapkan tempat korban ukupan. Nah dalam kaitan itu bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Masmur 141. Yang dikatakan di dalam bacaan ini lembaga Alkitab memberikan judul doa dalam pencobaan. Doa yang disampaikan dalam syair ini memberikan pengajaran untuk ibu bapak dan saya. Agar kita tidak berdoa pada saat kecewa. Pada saat ada masalah. Agar kita tidak jadikan bahwa doa itu hanya sebatas solusi. Hadapi masalah supaya keluar dari masalah maka saya berdoa. Manusia, ibu bapak sudah dan saya berdoa. Bahkan harus berdoa secara terus menerus. Dan tentunya sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan pribadi. Doa adalah persembahan yang disampaikan siang dan malam. Secara kontinu tidak jemuh-jemuh. Senada dengan syair yang tadi ibu bapak dan saya nyanyikan. Bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Mengubah segala sesuatu bukan karena kita tetapi karena Allah. Doa mengubah segala sesuatu. Karena kita percaya bahwa doa itu bukan hanya sekedar kita katakan solusi supaya saya keluar dari masalah. Masalah akan tetap ada. Tidak berdoa ada masalah apalagi kita tidak berdoa. Ada masalah kita berdoa. Tidak ada masalah tetap berdoa. Apapun dalam perjalanan kehidupan kita benar yang dikatakan oleh Johannes Calvin. Bahwa dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita berdoa, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Dalam kesempurnaan doa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapak kami. Yang selalu kita ucapkan di setiap akhir doa syafaat. Mari kita memahami konsep doa Bapak kami itu bukan sebuah rutinitas. Tetapi doa itu adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!